Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu mitra TSI yang lulu luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah pada malam ini atau sore ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya kami dari TSI Insyaallah sebagaimana janji sebelumnya bahwa setiap pekan minimal satu kali jadi pada pekan ini kemarin kita sudah sharing hari Senin kemudian Hai Rabu dan hari Jumat ruput Insyaallah hari ini Sabtu tanggal 25 Juni 2022 kita bertemu kembali nah Bapak Ibu kemarin kita sudah membahas tentang pertemuan terakhir itu kita membahas tentang sekelumit produk artinya sekelumit produk dalam kaitannya produk brand SIM yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia dalam konteksnya adalah tentang bagaimana kita secara nyaman aman memasarkan produk ini karena kita sepakat bahwa TSI ingin memberikan sumbang sih kontribusi agar bagaimana produk SIM ini tersebar dan terkebar ke seluruh pejuru Nusantara di seluruh wilayah Republik Indonesia bahkan Asia bahkan dunia dan itu bukan pekerjaan yang mudah tapi Insyaallah bukan tidak mungkin bila kita bila kita sama-sama tetap dalam positif main positive thinking sama-sama memiliki visi yang sama bahwa kemudian cara istihat jalan yang berbeda kita saling respect saling menghormati dan sebagai sebuah perusahaan yang memfasilitasi Bapak Ibu konsumen produk SIM yang bukan hanya ingin menikmati produknya tapi juga ingin dari produk tersebut melakukan perniagaan dengan cara menyebarkan manfaat produk dengan perniagaan penjualan langsung dan bukan hanya itu tapi bagaimana juga kemudian melakukan yang namanya bisnis pengembangan bisnis supaya makin banyak lagi orang yang bukan hanya mengkonsumsi tapi juga melakukan penjualan perniagaan dengan direct selling dan bukan hanya perniagaan direct selling tapi juga lebih atasnya lagi adalah mengelola bagaimana produk ini besar sebagai sebuah bisnis mengajak orang lain memberikan referensi kepada keluarga teman tetangga untuk mengembangkan produk SIM ini sebagai sebuah bisnis dan itu perlu upaya sistemasi karena kalau kita di sekala yang menengah kecil memang sangat sederhana saja manajemen tata kelolanya namun ketika ini semakin besar semakin banyak yang dilibatkan maka kompleksitas permasalahan pun tidak lagi sama dengan ketika kita menjalankan sesuatu hal yang sederhana butuh aturan main butuh tata kelola butuh manajemen butuh teknologi informasi butuh organisasi produk yang dibutuhkan sebuah sistem namun jangan khawatir melalui TSI Bapak Ibu cukup menjadi seorang members kemudian mengikuti aturan main yang kita sepakati dan untuk IT accounting tata kelola keuangan produk bagaimana marketing plan sudah ada yang memikirkan pabriknya pun sama-sama memback up Bapak Ibu dalam mengembangkan bisnis jadi pabrikan maupun perusahaan ada di belakang Bapak Ibu yang siap mensupport untuk menjadikan Bapak Ibu seseorang yang menjadi orang yang sebanyak-banyaknya memberikan manfaat kepada semakin banyak orang-orang di luar sana masyarakat di luar sana memberikan peluang usaha memberikan membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan bayangkan betapa visi kita luhur betapa misi kita bukan sekadar tapi berkadar untuk memiliki bisnis yang mampu mengangkat maruah derajat finansial kesehatan orang yang sedemikian banyak di luar sana so kalau dibilang bahwa kita hanya dagang tembak keolahan bagi saya secara pribadi maupun TSI secara perusahaan rasanya sayang karena produk kita sudah sedemikian luhur memiliki efek bermanfaat bagi kita secara personal dan sebagai bentuk rasa syukur rasanya sayang kalau kita hanya sebagai konsumen saja sayang kalau kita hanya sebagai yang jual putus saja perlu kita kembangkan menjadi jual nyambung nyambung apa nyambung silaturahim nyambung rezeki nyambung persaudaraan dan nyambung-nyambung yang lainnya sehingga menjadi perbekalan kita sebaik-baiknya perbekalan untuk nanti di alam setelah dunia ini setelah kita tinggalkan dunia yang panah ini kita jadi ada perbekalan bahwa kita sudah banyak memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat di dunia ini jadi semakin tinggi pengharapan tinggi visinya ya Bapak Ibu memang bukan kaleng-kaleng bisnis kita insya Allah bukan juga sesuatu yang terlalu tinggi terlalu dream yang terlalu melangit tapi memang sejatinya demikian kita sudah ada dalam satu track sudah ada dalam satu circle ekosistem yang insya Allah dari mulai beliaunya juga sebagai seorang pracik insya Allah memiliki visi-visi yang luar biasa dan kita ada dalam circle-nya ada dalam barisannya yang siap justru memberikan sebanyak-banyaknya manfaat untuk umat nah Bapak Ibu ada lima aktivitas yang saya kemarin pernah sharekan di dua pertemuan seluruhnya masih ingat ada lima sih rumusnya yang pertama adalah kita pertama kali untuk menjalankan bisnis ini kita perlu yang namanya konsumsi kita mengkonsumsi yang pertama adalah kita mengkonsumsi kemudian setelah kita mengkonsumsi kita merasakan manfaatnya kita merasakan perubahannya kita mengubah kebiasaan mengkonsumsi tembak keolahan lain kita kepada tembak keolahan sin kemudian kita melakukan promotion kita melakukan promosi baik sisi produknya maupun dari sisi peluang usahanya setelah kita mempromosikan tentu saja yang namanya mempromosikan akan ada demand akan ada permintaan sebagaimana ketika brand-brand tembak keolahan besar itu dipromosikan sedemikian rupa lewat televisi lewat billboard lewat endorsement artis lewat festival musik dan segala macamnya sehingga di dalam benak orang kemudian memikirkan oh gue mau beli produknya tuh produk tembak keolahnya mereka datang ke warung datang ke minimarket itu sudah ada dalam benaknya top of mindnya maka perlu diimbangi dengan setelah promosi ini adalah mendistribusikan maka kita pun sama selain kita mengkonsumsi kemudian kita melakukan perniagaan dengan cara mempromosikan dan setelah kita promosikan jangan lupa kita distribusikan karena banyak yang sudah mempromosikan kemudian dan luput untuk mendistribusikan sehingga ah itu produknya enak tapi ternyata heseh susah nyarinya dan tidak ketemu akhirnya berpindah lagi padahal sudah ada dalam benaknya experience-nya pengalamannya menikmati produk ini yang begitu lu 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 luar biasa ya Bapak Ibu konsumsi konsumsi promosi dan juga distribusi dan kita sepakat bukan hanya melakukan konsumsi promosi dan distribusi tapi kita memastikan bahwa sebanyak-banyaknya orang melakukan tiga hal ini maka kita sedang melakukan yang namanya duplikasi nah duplikasi inilah yang kemudian kita memerlukan sistem penduplikasian masternya siapa masternya adalah kita ketika kita menjadi seorang members TSI maka pastikan bahwa kita sudah memuasai dari sisi produk dari sisi marketing dan bagaimana mengembangkan bisnis silahkan Bapak Ibu sekarang diskusikan dengan aplenya dengan lidernya bila memang mau sukses di TSI apa yang perlu saya pahami apa yang perlu saya miliki pengetahuan keterampilan dan juga attitude atau sikap yang perlu saya miliki sehingga saya memenangkan apa yang menjadi visi dan misi saya tujuan saya bersama TSI setelah kita melakukan konsumsi promosi distribusi yang keempat adalah kita melakukan duplikasi yang menjadi core core of the core intinya dari pengembangan bisnis kita karena setelah kita mengkonsumsi mempromosikan dan mendistribusikan PR kita sebetulnya ada di selanjutnya yaitu bagaimana master kita ini sebagai seorang members yang sudah lengkap kita perlu menduplikasikan sehingga kita memiliki yang namanya usaha pengembangan jaringan ini maka disebut bisnis jaringan karena kita berjaring network kita berjaring itu tidak perlu yang hebat-hebat tidak perlu kepinteran perlu sesederhana bagaimana kita kita punya teman punya tetangga punya keluarga dimana mereka mengkonsumsi tembakau olahan tinggal diganti saja menjadi seorang konsumen konsumen kita setelah konsumen kita berikan peluang usahanya dengan pendekatan skill ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu miliki kemudian mereka menjadi seorang members nah tinggal bagaimana caranya kita perlu paham terlebih dahulu sebelum memahamkan orang lain maka ada yang kelima aspeknya yaitu untuk sukses di TSI melakukan edukasi si yang kelima promosi konsumsi promosi distribusi duplikasi dan yang terakhir yaitu edukasi salah satunya hari ini saya hadir bersama Bapak Ibu untuk senantiasa membantu mensupport mendukung Bapak Ibu untuk memiliki bahan baku untuk melakukan sebuah sebuah edukasi Bapak Ibu thank you Mas Al-Farisi Sagara Hikmah dan juga beberapa teman-teman yang sudah join Pak Muhammad Sayyab Soban thank you Kang semuanya yang sudah join kita akan mem saya akan sharing kepada Bapak Ibu setelah kemudian kita mengenal kemarin produk kemudian kita tahu kita konsumsi produk kemudian kita lakukan promotion produk mempromosikan produk kemudian kita juga mampu mendistribusikan produk dan bagaimana kita selanjutnya setelah menjadi member TSI sebelum kita memperkenalkan kepada orang lain tentang peluang usaha maka pastikan kita juga sudah memahami tentang peluang usaha ini dalam bentuk bagaimana sih seorang member TSI ini apa saja manfaatnya ketika kita menjadi seorang member TSI yang yang pertama sebelum masuk ke dalam benefit adalah apa saja syarat-syarat yang diperlukan ketika kita menjadi seorang member TSI yang seringkali luput sehingga syarat ini menjadi penting untuk kita ketahui kita kenal karena boleh jadi benefit tidak dapatkan kenapa ya Oh ternyata ada satu syarat yang kita luput untuk paham dan kita luput juga untuk memahamkan mitra-mitra yang diajak bergabung kepada saya kita contoh misalnya Pak saya kenapa tidak dapat bonus ya ternyata dia belanja tapi dia tidak di input poinkan oleh stokisnya stokisnya ternyata tidak meng-input poinkan karena dia belum melakukan yang namanya input data secara lengkap tidak ada KTP kan tidak bisa input poin nah hal-hal tersebut yang seringkali kemudian menjadi permasalahan di kemudian hari dan akhirnya perlu pada akhirnya saya penting untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu pastikan ketika kita join the game kita tahu aturannya mainnya kalau saya sering mengulang-ulang istilah tentang join the game winning the game adalah ini adalah terkait dengan seperti ini Bapak Ibu kan ada ada istilahnya join the game kemudian ada istilahnya play the game nah ini semuanya tentang games atau permainan games ini mau kita menangkan win the game win the game untuk win the game ini adalah artinya kita mendapatkan manfaat kita mendapatkan sesuatu bonus komisi dari games yang kita mainkan dari permainan dari bisnis yang kita jalankan gamesnya nah untuk memenangkan kita perlu bermain untuk bermain kita perlu bergabung Bapak Ibu saat ini misalnya sudah bergabung maka salah satunya sekarang ini sedang bermain pastikan bahwa ketika kita melakukan permainan sebagaimana permainan bola kita perlu memahami apa saja yang perlu kita memahami memahami aturan aturan main karena boleh boleh jadi aturan main ini ketika tidak dipahami boleh jadi tidak akan memenangkan aturan ini terdiri dari ada aturan yang dinamakan dengan aturan logik aturan logik ini atau aturan bahwa seorang pemenang ini aturannya adalah misalnya kalau pemain bola ini perlu goals misalnya cetak gol itu dia yang menang di dalam aturan logik ini belum berbicara tentang pelanggaran belum bicara kalau handsball kalau selding tackle karena ada yang memenangkan dengan golnya banyak tapi kemudian dengan 7 pemain karena yang tiga pemain atau yang empat pemainnya itu kartu merah semua maka di sini ada aturan main itu selain aturan main secara logik dan secara main secara etik makanya ada yang dinamakan dengan aturan main terkait dengan pelanggaran ada yang dilanggar di sini ada kemudian ada kartu merah ada ada orang yang winning the game tapi kemudian tanpa tanpa kemudian tapi dengan permainan yang sangat kasar menang menang win the game tapi ia dikenal dengan permainan yang kasar sehingga tidak elok untuk menjadi katakan sebagai seorang juara nah bagaimana menjalankan bisnis pun seperti itu banyak bisnis yang sukses tapi dengan cara-cara yang tidak halal banyak-banyak banyaklah tidak perlu diceritakan bisa sukses bisa sukses secara material tapi secara hubungan relationship itu kemudian terganggu nah bagaimana kayak sih sebetulnya ingin memfasilitasi Bapak Ibu bukan hanya menang dalam dalam permainan dalam memenangkan pencapaian ini tapi juga bagaimana secara etik kita juga mampu melewatinya dan mendemonstrasikannya bagaimana kita memenangkan permainan ini memenangkan bonus dan juga komisi ini dengan tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran tentu ini juga akan kita bahas nanti di sesi-sesi berikutnya yang ingin saya bahas kami bahas hari ini adalah bagaimana sih kemudian setelah membership aturan mainnya seperti apa sih secara logik logik ini disebutnya dengan MP21 kita sepakatin dengan marketing plan marketing plannya seperti apa yang paling pertama Bapak Ibu yang disebut dengan membership TSI itu adalah sistem pemasaran pemasaran yang dipilih oleh dari Indonesia adalah sistem penjualan langsung dan pemasaran berjinjang TSI memiliki marketing plan yang disebut dengan MP21 dengan menggunakan sistem Matrix 5 kita akan membahas pintas tentang Matrix 5 pada marketing plan MP21 member TSI akan mendapatkan kesempatan yang sama artinya adalah tidak membeda-bedakan siapa yang dulu kemudian siapa yang dulu masuk kemudian dia akan mendapatkan lebih tidak juga banyak juga yang masuknya belakangan ternyata lebih sukses dari yang masuknya lebih dulu inilah mungkin yang dinamakan dengan mematahkan mitos tentang bagaimana sistem network marketing itu menguntungkan yang diatas nah ini ini akan dipatahkan secara logik kalau Bapak Ibu paham permainan di TSI paham tentang aturan main ini akan akan terbantahkan jadi ketika kita memiliki mindset yang diatas yang diuntungkan well menurut saya tidak juga kita bisa lebih untung sebagai mitra yang masuk lebih belakang untuk mendapatkan prestasi dan penghasilan dari komisi atau bonus atas pembelanjaan pribadi dan grupnya kita sudah belanja-belanja bagaimana kemarin-kemarin ini kita aktivitasnya salah satunya adalah melakukan pembelanjaan baik diri kita maupun bersama grup kita nanti kita akan bahas bagaimana sistem Matrix 5 ini adalah ketika Bapak Ibu kemudian menjadi seorang members untuk pertama kalinya maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan posisi bersama crossline-crossline lainnya diatasnya ini Bapak Ibu seperti ini nanti pohon jaringannya Bapak Ibu akan memiliki upline yang upline Bapak Ibu ini akan memiliki selevel yang sama dengan Bapak Ibu tapi tidak lebih dari 5 sama seperti ini maka kita pun sama ketika kita join members TSI kita mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan di level pertama level pertama ini adalah yang berhubungan langsung dengan Bapak Ibu ini ada di 5 members atau 5 metra Pak ketika saya gabung mitra yang ke-6 bisa nggak di sebelah sini tidak bisa jadi ketika di sini ini tidak bisa Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan siapa member tersebut direferensikan atau secara geografis dekat kemana silahkan Bapak Ibu negosiasikan siapa yang yang akan membinanya tanyakan member jalur 1K member jalur 2K yang akan membina misalnya Bapak Ibu sudah punya mitra baru yang disebut dengan ex new member nah new member ini akan diberikan satu kesempatan kepada jalur 1 misalnya Bapak Ibu ya nanti kan seperti ini juga nah ini disebut dengan matrix lima jadi hanya terbatas lima member langsung di level pertama ini yang basic pengetahuan yang perlu Bapak Ibu ketahui karena ini kemudian akan membuat Bapak Ibu untuk memastikan ketika memasang jaringan ini pastikan lima ini lengkap karena memang boleh jadi ada juga yang memasang seperti ini belum ada ini belum ada kemudian di seperti ini kan terus dipasang dalam daerah ini ini bisa saja tapi ketika Bapak Ibu perpasang di jalur 1 ini pastikan jalur 2 3 4 5 nya juga perlu terisi namun tidak mengapa ketika ini memang dari jalur satunya ada pertumbuhan yang masif dalam satu hari ini ada satu gerbong yang mau masuk bisa saja seperti ini jalur 1 hanya pemahamannya adalah ketika kita memiliki member baru itu maksimal di level pertamanya ini adalah 5 sehingga kalau ada 6 dibawakan itu yang paling basic ini sering sekali ditanyakan matrix lima T apa ya nggak apa-apa jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan itu jangan kemudian menghakimi dengan oh yang gitu aja nggak tahu ya boleh jadi ini menjadi satu pengetahuan yang penting ketika kita mengenal yang namanya konsep matrix lima karena ini kemudian akan diduplikasikan yang keempat si keempat ada duplikasi duplikasinya apa sama seperti ini sebetulnya fokus kita kalau mau kita benar-benar fokus di bisnis ini ketika kita menduplikasikan si yang keempat adalah benar-benar kita menduplikasikan super duper diri kita diri kita sudah menjadi seseorang yang super super itu artinya paham produk paham marketing plan pahami nah kita menciptakan sebagaimana diri kita yang paham produk sebagaimana diri kita yang skillful punya keterampilan dalam memasarkan dalam mendistribusikan dalam menduplikasi dalam mengedukasi ini kepada 5 orang ini jadikan 5 orang ini seperti Anda karena apa mereka akan melakukan hal yang sama kepada 5 nya nah nanti Anda tinggal melakukan pembinaan kepada level 2 juga sama seperti itu sambil belajar aja satu-satu jalur 1 dulu di career bagaimana menduplikasikan dan ini butuh ekstra effort tapi ketika mereka benar-benar memiliki kesamaan visi dengan Anda memiliki misi yang sama memiliki perilaku yang diharapkan sama yang itu sama-sama berjuang dan ingin sukses di TSI wah udah ini yang dinamakan dengan pasif income ketika mereka-mereka ini visi Anda cukup satu sih sebetulnya untuk 5 orang ini hanya 5 orang ini Anda hanya bekerja untuk 5 orang ini jadikan mereka gugus bintang aja masing-masing Anda jadi apa coba? kalau mereka jadi gugus bintang mas saya jadi mega bintang makanya disebut di network marketing mega bintang artinya jadikan mereka berhasil jadi apapun mau UM, mau GM, mau SM nah bicara masalah UM-GM nah setelah kita memahami tentang 5 ini maka kita juga paham bahwa itulah yang bagaimana kita akan membimplikasikan diri kita tapi yang paling penting pertama kali adalah karena kita pertama kali perlu paham diri kita sebagai seorang member TSI saya akan singkat saja karena ini bisa dibaca diulang-ulang Bapak Ibu bisa di-rewind juga di-screenshot juga tentang bagaimana syarat menjadi member dan Bapak Ibu sudah paham sudah kolas semuanya melakukan pendaftaran dengan membeli kartu member 10.000 saja dan pastikan 10.000 plus 18 tahun ini menjadi syarat mutlak ya Bapak Ibu jangan ada dikurang di bawahnya karena khawatir kita kena delik dan juga ini sudah cukup dewasa makanya di industri pelaksian coaching ini 18 ini cukup dewasa untuk memiliki satu pemikiran kesadaran tentang bertumbuh berkembangnya mental dan mindset juga jadi Bapak Ibu perlu memilih menyeleksi jangan sampai memilih seorang anak atau seorang remaja yang masih labil sehingga ia punya pemikiran yang memang perlu pembinaan jadi Bapak Ibu perlu effortnya dikurangi dengan cara memilih yang memang sudah cukup umur dan juga produk kita restriknya adalah untuk usia 18 tahun plus 18 jadi ini plus relate juga dengan produknya mendaftarkan hanya satu kali satu KTP hanya untuk satu pememberan mengisi nomor KTP ini kita sudah mulai dari satu tahun terakhir ini pastikan mereka memiliki nomor HP email NPP rekening bank aktif di awal sudah ditanyakan di awal sudah meminta members-members untuk mengisi supaya Bapak Ibu juga tidak effort tidak kerepotan kelak aktif login secara ajarkan mereka untuk mampu login aktifasi kalau misalnya mereka sudah sepuh sudah tidak memungkinkan untuk belajar ajarkan anaknya ajarkan warisnya sehingga kita punya kemampuan untuk bagaimana caranya ia kalau ada apa-apa bisa tanya ke anaknya ajarkan juga anaknya nah ini yang kemudian realitas di lapangan kita juga menyadari bahwa bisnis ini adalah relate juga dengan beberapa pengkonsumsi tembak keolahan yang boleh jadi masih challenging atau tidak mudah untuk mengejar ketertinggalan belajar memiliki email aduh saya mah yang sukses ini keduanya email dan kita tahu ceritanya orang yang tidak punya email ternyata punya Walmart punya bisnis yang keren nah ini ajarkan saja kepada anaknya atau istrinya atau siapanya ya kemudian bukan karyawan PT Tritai Sinerg Indonesia seperti saya saya tidak bisa jadi member koyong jadi member bisa ke lapangan bisa ke members ya khusus segala tapi ya kita punya tugas masing-masing lah insya Allah ada rezekinya ya komitmen untuk menjalankan usaha komitmen ini artinya yang paling penting karena syaratnya sudah dimiliki 10 ribunya sudah daftar KTPnya sudah benar tapi tidak komitmen menolak mendingan di awal Bapak Ibu jadikan ia konsumen kalau ia tidak bisa komitmen jadi member aslinya mendingan jadi konsumen saja Bapak Ibu tinggal menghantarkan saja produknya dan Bapak Ibu dapat cuan dari si orang ini si calon mitra yang kemudian ia tidak punya komitmen salah satu indikatornya komitmen apa? mampu memenuhi persyarat yang kita siapkan dan memang benar-benar sungguh-sungguh ingin berjalan sukses dengan kita nah ketika ia punya komitmen kitanya juga perlu komitmen dan lebih komitmen dari orang yang berkomitmen dengan kita bersedia taat patuh pada aturan kode etik ini aturan etik yang perlu kita taati nah itu kemudian menjadi tingkatan jendasan menjadi seorang members kemudian nanti kita akan pelajari juga bagaimana seorang members ini ketika dia seorang members kita sebagai seorang members kita akan mendapatkan benefit diantaranya adalah cashback kemudian sebelum cashback kita mendapatkan selisih punya hak untuk melakukan penjualan langsung bisa selisih 2.000 krakato bisa selisih 5.000 per bungkus dan itu adalah bagaimana bahan baku kita ketika kita menjalankan bisnis pengembangan di awal-awalnya kita jualan kita direct selling tapi tidak lama karena kita terus mengembangkan aset menambah aset kemudian menumbuhkan omset jadi omset yang bertumbuh itu adalah dari aset yang bertambah bagaimana cara melakukan aset yang bertambah? ya kita melakukan duplikasi tidak ada cara lain selain duplikasi kita jelaskan bagaimana Medevit menjadi seorang members ada cashback 100 rupiah kecil? ya relatif 100 rupiah ini kalau misalnya omsetnya 10.000, 20.000 lumayan pak, lumayan apalagi kita punya pengembangan bisnis jaringan di level 1 kita ada berapa orang di level 2 kita ada berapa orang misalnya seperti ini ilustrasinya ini walaupun hanya 100 rupiah, 100 rupiah tapi ketika kita mengembangkan pembelanjaan kita insya Allah justru kita akan mendapatkan benefit di luar daripada benefit selisih konsumen secara langsung ditambah 2.000 rupiah berbungkus insya Allah ini justru akan memberikan tambahan kita pijakan awalnya jadi jangan berkecil hati ah bisnis TSC katanya menghasilkan jutaan atau 1 juta mana ini saya bonus saya cuma 50 ribu, 20 ribu jangan berkecil hati para pengembang dan leader TSC yang kemudian sekarang memiliki penghasilan bonus yang boleh dikatakan Alhamdulillah lebih dari cukup itu juga awalnya dari belasan ribu, puluhan ribu tanyakan saja tidak ada biji yang kita tanam kemudian langsung berbuah pasti ada tumbuh tunas, tumbuh dahan, tumbuh daun, tumbuh bunga jadi bersabar dalam proses dan pahami tentunya bagaimana proses menjalankan bisnis TSC secara utuh nah kemudian Bapak Ibu setelah kita menjadi seorang members kita akan ada tingkatannya ketika kita tadi kemudian mengembangkan menduplikasikan diri kita kita lakukan yang namanya dengan duplikasi kita menjadikan level 1 kita ini kemudian mitra, 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 mitra ada 5 5 mitra nah ini kemudian ketika kita belanja kelima orang ini mitra ini yang members baru kita juga belanja minimal 30 poin kalau New Normal ada 60 peg kalau Krakatau SK itu cuman cukup berapa? 15 peg kalau SK ya ini SK, ini New Normal, ORG 30 poin yang lainnya satu bungkus di ekvivalensi dengan 1 poin nah bila kemudian Bapak Ibu 30 poin atau lebih maksimal ada 180 poin dan masing-masing ini 30 poin nah masing-masing 30 poin itu sudah masuk syarat sebagai seorang unit manager Bapak Ibu sudah masuk ke level unit manager apa yang bisa didapatkan dari level unit manager? salah satunya adalah bonus royalti nasional bonus royalti nasional ini baru Bapak Ibu setelah mulai MP14 itu ada bonus royalti intinya spiritnya adalah bagaimana keberhasilan member TSC yang ada di luar wilayah kita itu juga berdampak kepada diri kita maupun diri kita yang sudah bertumbuh ini akan memberikan dampak kepada orang lain secara nasional ini kita sebut dengan berbagi bersinergi core valuesnya dari TSC adalah berbagi bersinergi bagaimana kita bukan hanya berbagi tapi kita juga mampu bersinergi diaplikasikan dalam sistem MP marketing plan itu dalam bentuk bonus royalti nasional dalam bentuk peningkat pemeringkatan dari mulai members, unit manager, group manager, senior manager, director sampai dengan president director nah unit manager ini syaratnya ketentuannya adalah memiliki 5 donor level 1 total perjauhnya ada 30 poin penghitungan berdasarkan pribadi belanja level 1 saja jadi kalau ada level 2, level 3 itu yang dihitung level 1 batas maksimal poin belanja pribadi dihitung adalah 180 poin kalau kasih bonus unit manager 50 per poin besar nggak? besar? besar Pak kalau dari besarannya kita dari sisi omset makanya ketika omset nasional besar maka akan berdampak kepada peraihan kita bahkan mulai dari unit manager pun jadi disebut ini yang namanya terobosan dari sisi kita yaitu bagaimana omset nasional akan berdampak kepada peraihan kita rumusnya adalah demikian kalau saya ilustrasikan misalnya pembelanjaan Anda lebih dari 180 poin leselah 180 poin yang akan dihitung maka penghasilan Anda 50 kali misalnya omset nasional ini adalah 1 juta sekarang kan udah 3 juta ya Bapak Ibu dan akan lebih terus bertambah kemudian omset pribadi kita dibagi dengan ya totalan omset pribadi kita 50 juta misalnya omsetnya dikali 0,000,545 hasilnya adalah 273 bonus daripada unit manager yang kita peroleh ditambah tadi misalnya bonus belanjanya berapa dari secara grup tadi secara penghitungan leveling nah di awal saja kita sudah mendapatkan bonus ketika kita mengembangkan menduplikasikan kepada 5 mitra saja tidak perlu banyak-banyak 5 mitra saja tapi mereka berkomitmen kita sudah mendapatkan kalau dihitungkan plus bonus belanja kita bonus belanja plus kemudian misalnya bonus atau cashback konsumen kita insya Allah ini sudah bisa satu slot produk insya Allah ya dari unit manager saja itulah tadi tentang bagaimana members bagaimana unit managers mudah-mudahan membekali Bapak Ibu konsepnya seperti itu nanti kita akan lanjutkan tentang group managers dan saya akan ulang kembali juga tentang unit managers seperti apa saya ulang lagi di pertemuan selanjutnya namun pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana Bapak Ibu kemudian perlu merasakan meyakini meyakini tentang apa yang sudah Bapak Ibu pilih karena sejatinya kalau saya ditanya sama orang di luar TSI atau sama relasi kolega yang memang juga punya bisnis network marketing pada saat itu kita sedang di benchmark atau di wawancara atau melakukan sebuah penilaian untuk si UPL pada saat itu ada antrian juga dari beberapa perusahaan network marketing dan bertanya berapa orang leaders di tempat Bapak di TSI saya katakan sejumlah members karena ketika kita menjadi seorang members kita adalah seorang leaders jadi kalau Bapak Ibu tanyakan leader TSI siapa ya Bapak Ibu sebagai members adalah sebagai leaders karena leaders artinya adalah lead memimpin yang paling penting adalah bagaimana kita memimpin diri kita itu lebih utama karena pada akhirnya ketika kita mampu memimpin diri kita memimpin pikiran kita memimpin perasaan kita memimpin kata-kata kita memimpin perilaku kita maka kita telah mampu menginspirasi mitra-mitra kita terkait dengan kata-kata kita yang benar kata-kata kita yang tepat sehingga tugas pemimpin adalah bagaimana menjadi panutan menjadi contoh role model karena sejatinya kita juga punya tugas dalam mengembangkan bisnis TSI ini menjadi role model bagi mitra-mitra di bawah kita di dalam grup kita tugas seorang members ada dua yaitu menjadi seorang leaders bagi dirinya dan juga menjadi contoh bagi orang lain dalam grupnya dan juga tugas managerial nah ini yang akan saya sampaikan insyaallah mungkin dalam bentuk konten YouTube yaitu tentang apa sih bedanya managers dan leaders managers versus leaders emang sama ya atau beda akan dibahas di konten berikutnya bapak ibu terima kasih selamat bermalam minggu berakhir pekan bersama keluarga maupun bersama mitra-mitra bapak ibu sukses selalu bersama bapak ibu salam sehat sekarang sudah meningkat lagi covid di tanah air berdasarkan berita yang masuk tapi insyaallah kita senantiasa diberikan kesehatan mohon maaf kalau ada salah kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih